Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya kembali lagi dengan saya Ali Mustiqa Sari kali ini saya ingin berbagi tentang troubleshooting terutama untuk Windows 10 bagi teman-teman yang ingin mengaktifkan Windows 10 nya menjadi super admin atau administrator di akunnya berikut langkah-langkahnya buat teman-teman yang ingin mengaktifkan Windows 10 nya bisa enable Hai untuk administrator terutama disini teman-teman yang mau men-setting zero-client menggunakan VNOG software VNOG atau teman-teman disini menggunakan team client atau beberapa software jaringan apa yaitu memperangkat jaringan yang lain nomor hardware matuh saya super admin ini sangat dibutuhkan terutama untuk instalasi-instalasi yang dibatasi dengan kita disini membuat Windows 10 yang kita punya itu menjadi administrator atau biasanya disebut dengan super admin kita bebas melangkah kemana saja Windows yang kita install aplikasi atau software yang kita install apapun itu bisa kita kendalikan bahkan yang akun-akun yang dibawahnya administrator itu juga bisa kita kendalikan oke teman-teman kita lanjut disini caranya untuk membuat administrator yang berada di Windows 10 kalau teman-teman disini disaat masuk eh usernya masing-masing misalnya disini saya masuk di account setting disini teman-teman disini akan di ditunjukkan bahwa disini local account administrator sebenarnya disini masih ada diatasnya lagi yaitu super administrator nah caranya gimana untuk mengaktifkan ini caranya klik di Windows klik kanan di Windows komputer manajemen terus masuk di local user klik user disini ada administrator ya disini administrator kita lihat disini deskripsinya ada membuat administrator membuat administrator untuk ke komputer kalau ini yang biasanya yang dibakai defaultnya ya ini terus ini Mas Ali yang user yang ada disini lanjutkan caranya diklik dua kali disini ini account disable account is disable ini di uncentang atau tidak dicentang di apply oke saya tutup sudah selesai disini klik Mas Ali ini nanti akan ada tambahan administrator kalau sudah seperti ini tandanya kalau ini sudah berhasil itu ya kita coba teman-teman ya Nah sebelumnya ini saya tutup dulu untuk atar rekaman ini biar nanti tersimpan terlebih dahulu Nah sekarang teman-teman saya sekarang berada di super administrator di saat teman-teman disini ini mengklik administrator pertama kali nanti juga akan seperti menginstall baru Windowsnya nanti ada tulisan kata-kata Hai dan semacamnya sampai disitu munculnya seperti ini tampilannya ya dan nanti disini adminnya ada dua ini admin yang sebelumnya nah jadi yang dibawahnya administrator ini yang paling atas super adminnya Hai ya oke teman-teman semuanya semoga tutorial ini bisa bermanfaat Insya Allah teman-teman nanti kalau sudah untuk setting zero client dan semacamnya Insya Allah ini sangat dibutuhkan untuk mengkloning server satu menjadi beberapa server ini juga sangat dibutuhkan oke cukup sekian dari saya semoga tutorial ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati